Oh iya loh, saya ini punya pasar yang tidak dimiliki orang lain Saya punya pasar yang tidak dimiliki orang lain Satu, pasar kasihan Kasian itu si Ustadz jualan beli apa? Pasar kasihan, oke? Yang kedua, pasar gak enak Gak enak, tuh nawarin dulu si Ustadz Yang ketiga, pasar sayang Karena sayangnya, dia karena cintanya, dia beli Tampak dia tahu bahwa barang yang dibeli ini hebat Nah pasar keempat, namanya pasar coba-coba Iya bener-bener, saya punya air Aku dong, misalkan coba-coba, nah gitu Nah selebihnya tergantung profesionalisme saya Kalau saya bagus, mereka terus Kalau saya gak bagus, mereka gak terus Nah penyakitnya adalah Empat pasar ini adalah pasar yang tidak punya spirit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Detektif D Jadi, ya teman-teman Kita kan sudah lihat pemberitaan ya Tentang penutupan Paterna Asset Management milik Yusumansur ya Karena itu mutlak Sahamnya dipegang sama Yusumansur Karena saya tahu gitu ya Profilnya gitu Itu resmi ya, saya gak ngambil Dari sembarangan Jadi, penutupan itu kan seharusnya ya dibicarakan secara netral di media Indonesia termasuk ya Mungkin di sosial media juga Tapi kan kita sering lihat bahwasannya ada media-media yang seolah-olah kayak ya ini normal gitu terus Dia bilang intinya headline-nya itu kayak ya seolah-olah mendukung Yusumansur Nah, media-media ini kan kayak terorganisir gitu ya teman-teman Misalkan contohnya setahunya cuma gitu aja Tapi, disini diceritakan juga beberapa Apa ya Saham Yusumansur Selain disana gitu ya teman-teman Oke Teman-teman, kita lihat videonya dulu Yuk check it out Oh iya lho Saya ini punya pasar yang tidak dimiliki orang lain Saya punya pasar yang tidak dimiliki orang lain Satu, pasar kasihan Kasian itu si Ustadz jualan beli apa Pasar kasihan Oke Yang kedua, pasar gak enak Gak enak Tuh, nawarin dulu si Ustadz Yang ketiga, pasar sayang Karena sayangnya, dia karena cintanya dia beli Tampak dia tahu bahwa barang yang dibeli ini hebat Nah, pasar keempat Kami pasar coba-coba Coba dah Iya bener-bener Saya punya air Aku dah bisa kasihan Coba dah Nah, selebihnya tergantung profesionalisme saya Kalau saya bagus mereka terus Kalau saya gak bagus mereka gak terus Nah, penyakitnya adalah Empat pasar ini Adalah pasar yang tidak punya spirit Sekaligus nanti insya Allah Kita punya juga izin LKD Izin lembaga keuangan digital Izin Imani Oh, keren itu Itu remittance nanti mainnya Wah, keren Insya Allah Tadi saya bilang tadi Hebatnya lagi Petra dengan izin Allah Minggu depan Kita jajet live Saya alhamdulillah pemegang saham Di salah satu unitnya KLM Keren itu kapan lagi network Itu ada octizone Ada kapan lagi Dotcom Ada merdeka.com Ada dream.co.id Nah, saya alhamdulillah Jadi pemegang saham di sana Nah, minggu depan Semua grup di KLM Itu nyambung ke aplikasi Petrain Jadi nanti ada di dalamnya Aplikasi Petrain Semua berita Kenapa? Karena mereka ini Pengen bantuin kita semua Supaya begitu Kalau memang mau manggung Mau manggung di dunia IPO internasional Harganya mau tau gak? Harganya 20 triliun Tidak 4 triliun Seperti apa tuh Nah, kalau 20 triliun Nanti kita jualnya 10% aja 20% aja Supaya kita juga duduk bareng Ya, maaf Investor-investor kelas kakau Jadi nanti ini Investor yang petrain Adalah investor di Google Bangga gak lo? Jangan cita-cita kita Pengen ngebeli Google Udah deket belum tuh? Udah deket Udah sepantar kita Nah, nanti pemegang saham kita Pemilik juga Facebook Pemegang saham kita Nanti adalah salah satu Pemilik pemegang saham Microsoft Itu luar biasa Dan saya bilang Saya pada saat nanti Tanda tangan di London Saya tanda tangan di Amerika Saya tanda tangan di Singapura Gue tetap pake peci Pernyata Ya, itulah Menembenan Menjadi kebanggaan Saudara-saudara semua Insya Allah Semuanya diri di Allah Dan kita tetap merah putih Kita dinikah terbalikah Kita ada Bukan hanya buat muslim saja Kita ada buat semua Makanya Jangan serem-serem Dari orang Ya, saya nyaman Mereka semua nyaman Mas saya Nyaman banget semua Alhamdulillah Bukan banyak cina-cina Minjem duit Mas saya Bukan pulangin Saking nyaman Itu nih Bukan pulangin Gak apa-apa Kan gue Masa tekah Mantap kan Keren Gue nyetupin Cina Wah Keren kan Nah, ente juga begitu Jangan jadi orang yang serem Buat orang lain Kalau jadi orang yang serem Buat orang lain Tidak orang gak mau belajar Tapi juga jadi orang yang indah hidupnya Sampah Jangan ke nyampah Nih pulang nih Dari Dari Eh, gak boleh begini Ntar nih Ya, kan Nah, itu Pasain karpet gue tuh Ya, diperhatiin Yang begini Diperhatiin banget Dimana aja ada sampah Besok-besok Kalau ada acara lagi di Hotel City Bawa sapu Ini bawa kain pel Kita nih Sekerjanya ngomel mulu Tuhan kotor amat Gini Sekarang jadi umat islam Yang ngomel mulu Oke, itu teman-teman videonya Nah, teman-teman Saya mencoba Menganalisa omongan Yusuf Mansur Ini omongan dia Jadi Kita mengambil Dari orang lain Jadi Sering kali Atau Tiap kali Ketika Mengambil Suatu Yang berhubungan dengan Yusuf Mansur Saya itu Sering kali Mengambil Dari omongan dia sendiri Sebenarnya Jadi Kalau dikatakan Hoax Ya itu Mustahil Karena omongan dia sendiri Terkecuali Kalau dia berbohong Nah, contoh Misalkan Kayak dia Ngaku komisari script Saya coba analisa Dan saya katakan Ya itu Bohong Terus Terus tiba-tiba Tidak Apai detail terhadap investasi Tidak memahami investasi Ibaratnya Market-market yang memang Tergolong literasi keuangannya Kecil gitu Atau misalnya literasi keuangannya Bahkan tidak tahu sama sekali Sehingga Yusuf Mansur Tahu sendiri market-nya Nah Kedua Kemudian kita lihat Basanya Orang ini Orang-orang yang ditarget Yusuf Mansur Itu Bahkan Tidak peduli Dengan Barangnya Atau Mungkin kompetensi Dari pemiliknya Bahkan tidak peduli Yang penting Itu ulama Dipercaya Gitu aja Sehingga Yusuf Mansur Dengan mudahnya Melihat Orang awam ini Diarahkan kemana Gitu ya Nah teman-teman Kita tahu Yusuf Mansur Itu sering juta IPO Termasuk Paytrend Yang akhirnya Paytrend Dia sendiri Seharusnya yang Apa ya Ada kaitannya Dengan Paytrend Asset Management Itu malah Rungkat Alias Bangkrut Alias Apa ya Itu permanen Jadi Ya Omongannya Tidak jelas Sekalipun Misalkan Dia sering Bicara Di Apa ya Di Di ceramah Ceramah Walaupun kita lihat Di itu Jumat di Youtube Dia mengatakan Bahasanya Perusahaan-perusahaan Milik dia itu Settle lah Webat YM disana Menjelaskan Bahasanya Ini Yusuf Mansur Yang bilang Itu salah satu Pemegang unit Salah satu Pemegang saham unit Dari KLN Nah Dia juga menyebut Kapan lagi Nah teman-teman Perlu ketahui Bahasanya Media Yang dulu Media cetak Kayak koran Kayak gitu Yang dulu media cetak Kebanyakan itu Sudah beralih Ke media digital Jadi portal Berita digital itu Sudah Memuat Hampir Ya mungkin 90% itu Berita-berita Yang ada di lapangan Itu kesana Itu gak lagi Koran Walaupun koran itu Masih ada Seperti Misalkan Ya mungkin Edisinya Tempung Itu masih ada Saya gak tahu Yang jelas mungkin Masih ada Ya Tapi kalau Cuma sekedar Omongan Tanpa Apa ya Semacam Literasi Yang memang Dibangun Detail di Dunia internasional Itu ya Perusahaan ini Akan gagal Contohnya Misalkan Paternaster Management Itu adalah Perusahaan Yang Akan dijadikan Di Sumansur Itu jembatan Menuju ke dunia Persahaman Di Indonesia Kita gak usah Ngomongin lagi Di internasional Kita akan bilang Maksudnya Jadi Di Indonesia aja Dan Indonesia ini Berupakan pasar yang cukup banyak Untuk saham Seharusnya Karena Literasi saham di Indonesia itu Masih sangat sedikit Sehingga Masih jadi target Di dunia internasional Sekalian Tapi teman-teman Nanti saya akan Bahas ini Bagaimana Sebuah Perusahaan kapitalisme Ini Mencekram Anda Dengan metode Kapitalistiknya Kapitalisme itu buruk Ada baiknya Tapi Ya ada buruknya juga Kita bahas Jadi Saya akan katakan Bahasanya Yusumansur ini Bukan orang yang gak tahu Yusumansur ini Hanya orang yang gak Kompeten Tahu tapi bukan berarti kompeten Tapi akan nanti Saya bahas Jadi intinya adalah Kenapa Berita-berita Tentang Yusumansur itu Walaupun Misalkan contohnya Ketika kalah sama Pak Jenny Itu kan kalah Secara Itu diputus bersalah Walaupun Tuntutan Pak Jenny Itu gak semuanya Di Ya pastilah Enggak lah Orang 97 triliun Kalau gak salah Itu yang gak mungkin Dibayar oleh satu orang Walaupun gak diputuskan Jadi diputuskan Sekian miliar Tapi tetap Yusumansur itu Dikatakan bersalah Nah tapi di media itu Yang katakan Yusumansur Terindar dari gugatan Kan agak aneh Gitu bahasanya Seterusnya kan Yusumansur kalah Di persidangan Tetapi Hanya dituntut Sekian miliar Harusnya kayak gitu Judulnya headline nya Tapi ya Gitu lah Oke Teman-teman Teman-teman tahu Maksud saya kan tadi kan Bagaimana media itu Telah Gitu ya Di sini jangan lupa Like, share, share, dan komen Jangan lupa juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like, share, dan komen